In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar Fisca Barang Kak Hasan dan UVED Edu pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang penjelasan awal tentang getaran yang kasusnya bandul, nah sekarang pada episode kali ini kita akan membahas tentang pegas nah bagaimana sih getaran pada pegas itu, oke simak ini penjelasannya ya oke, getaran pada pegas kita akan gambarkan sebuah pegas ya nah ini pegasnya terus dikasih bandul disini ini bandulnya nah pegas ini ketika kita tarik ke bawah nah dia nanti akan mantul ke atas sifat pegas kan elastis, jadi ketika kita tarik ke bawah nanti dia akan naik ya pas pertama kali disini kemudian akan posisinya seperti ini kita gambar di sampingnya aja nah setelah itu gambarnya akan jadi seperti ini nah kemudian setelah disini dia akan naik ke posisi disini ke posisi timbangnya lagi nah kemudian setelah itu dia akan naik disini disini setelah itu dia akan kembali ke titik seimbangnya lagi setelah naik terus turun lagi nah seperti ini ya urutannya misalkan dari titik A disini terus ke titik B terus kembali ke posisi A lagi kemudian ke C terus kembali ke A lagi nah getaran pegas ini dari A ke B ke A ke C terus ke A lagi nah ini disebut satu getaran nah kalau ini ke sini itu berapa ya seperempat getaran ini dari A ke B kalau A ke B ini dihitung seperempat getaran ini seperempat terus naik ke sini nanti seperempat terus naik ke sini lagi seperempat ini ke sini seperempat jadi seperempatnya ada 4 kali ya 1, 2, 3, dan 4 seperti ini ya terus kemudian untuk amplitude-nya adalah jarak dari A ke B ini jadi simpangan terjauh dari titik simpangnya seimbangnya kan di sini B titik terjauhnya maka jarak ini ke sini adalah satu amplitude ya dari ini ya dari A ke B seperti itu kemudian untuk frekuensi dan periode itu rumusnya masih sama dengan yang kemarin yang tentang bandul ini rumusnya kalau frekuensinya sama rumusnya adalah N per T atau bisa 1 per periode kemudian untuk periode itu bisa rumusnya T per N bisa juga 1 per F seperti ini oke kita akan kasih contoh soal langsung ini gambar bekasnya kita buat geris lurus aja ya kemudian kemudian ini ke sini nah ini titik seimbangnya di sini ini A ini B ini C ini titik seimbangnya terus diketahui jarak ini ke sini jarak dari C ke B jaraknya ini adalah 40 cm kemudian waktu waktu yang di diperlukan pegas untuk bergetar selama 100 kali adalah 50 sekon pertanyaannya tentukan yang pertama frekuensi yang kedua periode yang ketiga nyari amplitude gitu oke untuk yang pertama mencari frekuensi F itu rumusnya adalah N per T N nya berapa ini ini 100 kali ini N nya ya kemudian yang ini adalah T nya berarti N nya 100 dibagi 50 berarti ini sama dengan 2 hertz kemudian yang B untuk mencari periode T sama dengan T per N T nya 50 dibagi 100 sama dengan setengah sekon mencari T mencari T juga bisa pakai rumus tadi seperti F karena F nya kita sudah menghitung tadi jadi 1 dibagi 2 jadi sama dengan setengah sekon kemudian yang terakhir yang mencari amplitude ingat amplitude adalah jarak terjauh dari titik seimbangnya ini kan 40 cm seimbangnya kan disini berarti amplitude ini kesini atau ini kesini juga bisa A nya bisa disini bisa disini juga ya amplitude nya jadi untuk yang C amplitude nya amplitude nya adalah jarak dari A ke B yaitu adalah setengah kali ini 40 cm ini sama dengan 20 cm ya ini jawabannya ya oke ini contoh soal tentang pegas ya insya Allah gak terlalu susah ya tinggal masukkan aja rumusnya yang tadi oke demikian ada di agar lebih paham silahkan ada di mencatat terlebih dahulu demikian ada di semua penjelasan singkat tentang getaran khususnya pada pegas dengan demikian bab getaran udah kita jelaskan semua insya Allah pada pertemuan yang akan kita akan bahas tentang gelombang ya demikian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati